Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar di kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan tips singkat sebelum kawan-kawan atau bapak ibu melakukan resume atau mengakhiri pendaptaran seleksi CPNS tahun 2024 jadi kawan-kawan atau bapak ibu sebelum kita mengakhiri dan melakukan resume di sini pastikan di sini kita men-check kembali atau memaksa setiap dokumen yang kita upload apakah sudah sesuai dengan kolom unggahan yang kita upload dan apakah dokumennya bisa terbaca atau terlihat dengan jelas Oke, kawan-kawan atau bapak ibu bagaimana cara men-checknya tinggal di-click di bagian lihat di sini misalnya yang pertama di-check satu-satu surat pernyataan kita klik lihat kita oke nanti silahkan dibuka dokumennya langsung saja dibuka kawan-kawan atau bapak ibu apakah sudah tepat atau benar unggahan yang kita upload di sini surat pernyataan dan juga dilihat file-nya nanti apakah terbaca atau terlihat dengan jelas tidak bungam, tidak kabur, dan lain sebagainya lanjut lagi di-check yang bagian surat lamaran seperti tadi dibuka kembali dan diteliti apakah sudah sesuai tadi file-nya yang kita unggah begitu juga dengan dokumennya apakah bisa terbaca terlihat dengan jelas oke kawan-kawan atau bapak ibu intinya seperti itu saja mudah-mudahan kawan-kawan atau bapak ibu yang mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini diberikan kemudahan dan kelancangan sehingga nanti bisa sukses dan lulus menjadi CPNS di tahun 2024 akhirnya kami sudah menuncapan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton